Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Bolehkah mengadakan rukiyah secara massal? Dalam koidah rukiyah syariah melakukan rukiyah massal itu enggak efektif Enggak efektif ya Lebih ekstifisnya adalah rukiyah mandiri tapi secara bersama-sama Kan setiap orang keluhannya beda-beda Keluhannya beda, penyakitnya beda, gangguannya beda Maka mereka fokus untuk merukiyah diri mereka masing-masing cuma secara bersama-sama Caranya bagaimana? Kita adakan pelatihan rukiyah mandiri Ini loh tanda-tanda orang kena gangguan jin Satu, dua, tiga Nanti kan orang-orang itu nyentang dengan sendirinya Oh iki aku, iki aku kan gitu tuh Ini saya, kayaknya ini saya deba peran Lah baru kemudian dikeluarkan ketika rukiyah mandiri Jadi boleh rukiyah mandiri tapi secara bersama-sama Tapi secara massal Beliau mengatakan kurang efektif, enggak akan tuntas Dalam kitab beliau tadi Koedah Rukiyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!